Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Alvin Hoirur akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam jendela UNESA. Gelaran Festival Seni UNESA mulai dari pameran seni rupa hingga konser musik. Upacara wisuda program Sarjana dan Diploma UNESA Periode 103 dan 104 Dan pemirsa inilah informasi selengkapnya. Usai vakum selama dua tahun, UNESA Art Festival kembali digelar. Ajang kegiatan tahunan yang dirancang oleh BEM UNESA tahun 2022 ini adalah salah satu upaya kenalkan UNESA lebih dekat pada masyarakat melalui pertunjukan seni. Acara yang dilaksanakan di lapangan rektorat UNESA ini dimeriahkan oleh penampilan Utopia dan Last Child. Padati kawasan UNESA lidah wetan, atensi pengunjung UNESA Art Festival tahun ini sangat ramai. Seraya banyaknya kegiatan luar ruangan yang sudah mulai diadakan, UNESA tahun ini juga ikut meramaikan pertunjukan musik di Surabaya. Kegiatan rancangan badan eksekutif mahasiswa UNESA ini mengundang banyak pesohor ibu kota. Tidak hanya satu, melainkan tiga bintang tamu yang meramaikan kegiatan UNESA Art Festival ini. Didukung penuh oleh para pimpinan UNESA, wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Dr. Agus Haryanto M. Kes menyatakan bahwa adanya kegiatan ini merupakan upaya kenalkan wajah UNESA kepada masyarakat luas melalui seni dan juga menjadi wahana belajar bagi para mahasiswa dalam merancang sebuah kegiatan. Dari kemahasiswaan memang menyampaikan kepada mahasiswa bahwa salah satu atau beberapa tujuan pelaksanaan UNESA Art Festival 2021 adalah bagaimana mahasiswa itu mengembangkan kemampuannya di bidang non-akademik yang didasari dengan bakat minat dari mahasiswa masing-masing mahasiswa. Selain itu, mereka bertujuan agar UNESA ini memiliki sebuah ikon yang bisa ditonton oleh masyarakat dan bisa meyakinkan bahwa ikon yang dilakukan oleh para mahasiswa ini nanti bisa benar-benar menjadi sebuah tontonan yang hebat. Bagaimana mahasiswa kami, terutama dari BEM, belajar menjadi seorang manajer, manajerial. Bagaimana mengatur sebuah event dan ini merupakan salah satu ajang mereka untuk latihan untuk menjadi seorang manajerial di bidang seni ataupun yang lain. Kebetulan ini memang bidang seni karena salah satu unggulan dari Universitas Surabaya adalah seni disamping ada olahraga dan juga di pabel. Selain dihibur oleh penampilan para bintang tamu, UNESA Art Festival juga mengajak para mahasiswa UNESA turut serta unjuk karya seperti penampilan dari band unit kegiatan paduan suara dan musik serta penampilan tari pembuka oleh unit kegiatan mahasiswa tari UNESA. Dibantu oleh Satuan Mitigasi Krisis Center UNESA, Panitia Acara memperketat keamanan dan kenyamanan jalannya acara. Harapkan saya untuk UNESA Art selanjutnya, semoga event ini lebih berkembang dan juga bisa menjadi branding untuk UNESA bahwa mahasiswa UNESA ini bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang menggait para masyarakat umum dan juga ikut berpartisipasi di dalamnya, tidak hanya internal UNESA sendiri. Dimeriakan oleh tiga bintang tamu, dengan penampilan pertama dari band populer di tahun 2000-an, Utopia, dengan lagu Serpian Hatinya, berhasil menghibur penonton setianya. Kemudian disusul penampilan salah satu penyanyi solo pendatang baru, Raisa Anggiani, dan ditutup dengan penampilan band Les Child yang populer dengan lagu Dairi Depresiku. Semarak meriah konser musik UNESA Art Festival merupakan bentuk semangat UNESA dalam menyuguhkan liburan bagi masyarakat luas. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Livia Rama melaporkan. Angkat tema New Era, himpunan mahasiswa jurusan seni rupa UNESA, adakan pameran seni bertajuk Sengkuni IV International Art Exhibition. Pameran yang diadakan selama tiga hari sejak 11 hingga 13 November ini memamerkan beragam seni rupa, dari lukis hingga seni instalasi. Munculnya masalah baru di era sekarang menjadi ajang bagi seniman untuk saling memberikan inovasi, menuangkan kreativitas dan pengalaman mereka dalam sebuah karya seni. Pameran seni Sengkuni IV yang diadakan oleh HMJ Seni Rupa UNESA kali ini mengangkat tema New Era, karena kondisi New Era tidak menjadikan hambatan untuk seniman dalam menciptakan karya seni yang penuh kejutan. Pemotongan pita oleh Ketua Laboratorium Jurusan Seni Rupa, Winarno SSN-MSN, menandai dibukanya gelaran pameran Sengkuni IV, diawali dengan penampilan tarik kontemporer, yang dibawakan tiga mahasiswi, Sendra Tasik FBS UNESA. Pameran Sengkuni IV berlangsung selama tiga hari, pada 11 hingga 13 November 2022. Acara yang dibuka secara umum ini, dihadiri pengunjung dari mahasiswa berbagai kampus, hingga masyarakat dari berbagai daerah. Sengkuni IV ini, mahasiswa lebih kreatif lagi dalam mengungkapkan ekspresinya. Mahasiswa punya inisiatif sendiri, nanti diberi wadah oleh kampus dan oleh dosen di lingkungan FBS. Dengan memindai barcode yang ada di samping karya, pengunjung dapat mengetahui informasi detail tentang karya tersebut, mulai dari deskripsi karya, seniman, hingga media yang digunakan. Karya yang ditampilkan sudah melalui proses kurasi, dengan kesesuaian tema yang diangkat, yaitu New Era. Terdapat 68 karya seni, yang dipamerkan, terdiri dari seni instalasi, seni lukis, seni tiga dimensi, hingga video art. Selain dari mahasiswa UNESA, karya yang ditampilkan juga berasal dari seniman universitas lain. Kita dengan tema New Era ini memancing para-para seniman itu untuk melihat ada problem apa sih akhir-akhir ini, problem baru apa sih, contohnya kayak kemarin ada kasus IT dan lain-lain kayak gitu. Sengkuni IV ini itu lahirnya dari keresahan anak-anak seni rupa yang menganggap kayak seni rupa ini dianggap seperti anak tiri. Akhirnya kita berusaha buat biar seni rupa ini bisa terpandang gitu, bisa ibaratnya hidup kayak gitu. Para pengunjung memandati lokasi pameran di gedung T3 FBS UNESA. Karya seni sudah ditunjukkan dari lantai satu hingga lantai tiga. Banyak pengunjung yang melakukan suah foto bergaya di depan lukisan yang diberi jarak tanda garis merah. Tidak hanya itu, acara juga diisi dengan bincang kurator, artis tol, dan performance art. Dengan diadakannya sengkuni IV International Art Exhibition, kreativitas mahasiswa dan penikmat seni bisa terakomodasi dan terrealisasi. Dari Surabaya, Tia Eser dan Livia Rahma melaporkan. Keliat peringatan Hari Pahlawan tampaknya masih belum usai. Salah satunya keseruan semarak peringatan Hari Pahlawan di SD Lab School UNESA dengan tema My Family is My Hero yang diadakan pada Sabtu 12 November 2022. Tampak siswa, guru, serta wali murid kompak mengikuti jalannya kegiatan. Bagaimana keseruan acaranya? Mari kita simak liputannya. Semarak Hari Pahlawanan masih belum pudar. Pada 12 November 2022 lalu, siswa-siswi beserta wali murid SD Lab School UNESA kompak mengenakan pernak-pernik memperingati Hari Pahlawan pada kegiatan jalan sehat di Kampus UNESA Lidawatan, Surabaya yang bertema My Family is My Hero. Menurut Kepala SD Lab School UNESA, Habsari Dewi SPD, dipilihnya tema ini dikarenakan semua bisa menjadi pahlawan dimulai dari keluarga. Acara kali ini kami mengambil tema tentang My Family is My Hero. Kami berharap dengan tema ini makin terjalin kedekatan antara keluarga dan anak-anak serta sekolah. Jadi ada chemistry yang nyambung bahwa hero pahlawan itu gak hanya pahlawan pada zaman dahulu kala saja. Tapi kalau saat ini pahlawan-pahlawan mereka adalah keluarga mereka, kemudian bapak ibu guru mereka itu adalah keluarga mereka, adalah pahlawan mereka. Rangkaian acara Sumarak Hari Pahlawan dimulai dari senam bersama, pemotongan pita, jalan sehat di sekitar kawasan SD Lab School dan Kampus UNESA Lidawatan, Surabaya, dan penampilan dari siswa, guru, serta wali murid SD Lab School UNESA. Sebanyak 2.000 lembar kupon disediakan panitia dengan harga kupon sebesar 3.000 rupiah per lembar. Tampak siswa-siswi dan orang tuanya membeli banyak kupon, berharap bisa mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan beragam door price. Lebih dari 170 hadiah disiapkan panitia, mulai dari kebutuhan sembako seperti beras, hingga door price berupa kipas angin, sepeda, kulkas, dan hadiah hiburan lainnya. Ketua Pelaksana Kegiatan Yulanda Anggi Verina SPD menyampaikan tidak menyangka banyak sekali dukungan dari berbagai pihak atas terselenggaranya kegiatan ini. Untuk persiapannya kita sudah mulai dari jauh-jauh hari ya untuk persiapkan untuk nyawa panggung, terus untuk ngelatih anak-anak, kan soalnya juga ada penampilan dari bapak ibu guru juga, dari ini juga wali murid juga nanti bakalan tampil di acara kami. Tetap semangat, tetap berjuang, berjuang kan tidak hanya di dahulu, tetapi di masa sekarang juga tetap berjuang, untuk anak-anak juga tetap semangat belajar, karena masa depan kita juga ada di tangan anak-anak juga. Selamat dari pahlawan! Kegiatan ini memang dinantikan oleh siswa-siswi SD Lab School UNESA dan orang tuanya, karena bisa berkumpul bersama, berkegiatan di tempat mereka menimba ilmu. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi juga, antara orang tua dengan bapak ibu guru di sekolah. Seperti yang dirasakan Anora Aisyah Guevara, siswi kelas 6 SD Lab School UNESA, yang menyambut antusias diadakannya acara ini. Hari ini tuh seneng banget, karena yang ternyata yang datang tuh banyak. Terus gak sabar nunggu kuponnya juga. Terus ini sama mama, sama papa, sama adik. Semoga jasa mereka akan dikenang terus sampai nanti. Hari pahlawan menjadi momen berharga bagi siapapun. Jangan sampai kita melupakan jasa para pahlawan, karya terbaik kita untuk negeri. Dari Surabaya, tim Liputan KC Media melaporkan. Universitas Negeri Surabaya gelar wisuda periode 103 dan 104 selama 2 hari di Geraha UNESA pada 16 dan 17 November 2022. Tema wisuda kali ini, yakni bersama UNESA Kampus PTNBH, mewujudkan wisudawan calon pemimpin transformasi bangsa menuju Indonesia Maju. Terut memeriahkan gelaran wisuda, Cak Hasan selaku Rektor UNESA hibur para wisudawan dengan bernyanyi bersama. Gelaran wisuda UNESA periode 103 dan 104 menjadi upacara wisuda pertama UNESA sebagai kampus PTNBH. Acara yang berlangsung selama 2 hari di Gedung Geraha UNESA pada 16 dan 17 November 2022 ini menjadi momen bahagia para lulusan yang telah menempuh studi di kampus para juara. Rektor UNESA Cak Hasan merasa bangga dan berharap lulusan UNESA mampu bersaing secara global. Wisudawan harus tangguh, harus adaptif, dan harus berani berinovasi, berkolaborasi berada stakeholder yang lain yang pada gilirannya nanti wisudawan itu akan mampu beradaptasi. Ketika mampu beradaptasi, maka mereka akan jadi pemenang. Berbeda dari wisuda sebelumnya, pada wisuda periode 103, prosesi diawali dengan penampilan pembuka tari remo milenial. Sedangkan di periode 104, ditampilkan tari cendrawasih, sebuah tari balik rasi baru yang dipersembahkan oleh mahasiswa jurusan cendera tasik FBS UNESA. Selain itu, wisudawan dan tamu undangan dihibur oleh Abidalailah, juara 1 Peksiminas 2022. Tak mau kalah, Cahasan juga turut menghibur dan mengajak para wisudawan untuk bergoyang menikmati lagu yang dinyanyikan seperti Kelebus dan Wido Dari. Para wisudawan tampak menikmati hiburan yang ditampilkan. Terkait dengan semua rangkaian acara, ketua pelaksana wisuda kali ini, Dr. Anung Priambodo, SPD MPSIT, menyampaikan bahwa gelaran wisuda sudah melalui persiapan yang cukup matang, baik dari pelaksanaan acara, keamanan, hingga penerapan protokol kesehatan yang bersinergi dengan Satuan Mitigasi Krisis Center atau SMCC UNESA. Keamanan, ya umur juga, wisuda kali ini saya kira jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terbukti tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi, tidak ada, semuanya berjalan dengan aman, jauh lebih tertib, walaupun mungkin sedikit lebih panjang karena kita hanya satu sesi. Dan alhamdulillah juga sudah ada izin resmi dari SatganS COVID untuk melaksanakan wisuda ini. Kami pun tetap menjaga protokol kesehatan ya dengan penggunaan masker, dengan hand sanitizer, pengecekan suhu, dan sebagainya. Dan alhamdulillah sejauh ini semua ada hal-hal yang sehat ya. Dan kita berharap tentunya tidak ada yang sakit setelah dari acara wisuda ini, semuanya sehat. Pada gelaran wisuda ini, UNESA juga melakukan penandatanganan MOU dengan berbagai mitra, seperti dari Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kominfo, University of Taipei, Taiwan, dan Lembaga Koordinasi Pendidikan Bahasa Tionghoa. Sebagai kampus yang ramah disabilitas, Cak Hasan selaku rektor UNESA memberikan beasiswa S2 kepada wisudawan difabel perahi IPK tertinggi 3,83 dengan predikat kumplot dari Prodi S1 Pendidikan Luar Biasa, yaitu Tuti Mulyani SPD yang sudah berhasil merambungkan studi hanya 3,5 tahun di UNESA. Alhamdulillah seneng banget karena itu jadi mimpi saya supaya bisa melanjutkan pendidikan dengan tentram ya pastinya. Sudah tidak memikirkan lagi terkait dengan finansial. Alhamdulillah. Pengalaman yang paling berkesan di UNESA adalah ketika saya diberikan percayaan yang sama untuk bergabung dengan teman-teman, berada di satu komunitas, satu organisasi untuk mengelola suatu event. Itu yang luar biasa. Jadi kayak kesempatan bagi kami, bagi disabilitas juga untuk sama-sama berkarya dengan teman-teman yang lain. Biasiswa studi lanjut S2 juga diberikan Cak Hasan kepada wisudawan S1 Psikologi Ikhwan Fadlufantazilu SPSI yang berhasil meraih IPK 3,92. Walaupun dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit, namun Ikhwan mampu membuktikan kepada diri, keluarga, dan lingkungannya bahwa perjuangan yang dilakukan selama menempuh studi di UNESA membawa hasil nyata. Lain halnya dengan Mahfud SPD yang mendapatkan biaya siswa S2 dikarenakan dirinya berhasil membuktikan bahwa seorang difabel mampu menjalani dunia perkuliahan dengan tepat waktu dan menjadi atlet nasional judo. Acara yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube KC Media by UNESA tentu menjadi momen titik awal para wisudawan menjalani kehidupan yang lebih luas. Sebanyak 3.759 lulusan UNESA dinantikan kontribusi nyatanya di dunia kerja dan mampu memberikan prestasi serta karya terbaik bagi diri, keluarga, dan negara. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui citizen journalism ke email redaksi.unesatv at unesa.ac.id dan untuk menguntahirkan informasi seputar UNESA jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Alven Hoirur, tetap sehat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!